Kita ke informasi lain, saudara gerai vaksinasi kembali dibuka pemerintah kota Ambon di halaman Patimura Park. Gerai ini rencananya akan dibuka hingga 20 Agustus mendatang bagi warga yang mau melakukan vaksinasi tahap 1 dan 2, serta tahap 3 bagi tenaga kesehatan. Vaksinasi yang digelar pemerintah kota Ambon selama 3 hari ke depan ini dibuka bagi masyarakat umum yang hendak melakukan vaksinasi tahap 1 dan 2, serta tahap 3 untuk tenaga kesehatan. Dengan membuka kembali gerai vaksinasi, diharapkan akan segera mencapai angka di atas 50 persen yang sebelumnya berada pada angka 49,9 persen capaian vaksinasi di kota Ambon. Laksanaan vaksinasi kali ini akan disesuaikan dengan jumlah stok dosis vaksin yang dibiliki pemerintah kota Ambon dengan jumlah stok vaksin terbatas. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi, kita memiliki jumlah vaksin terbatas. Karena itu, gerai vaksinasi hanya akan dibuka selama 3 hari saja. Vaksin Sinovac yang tersedia hanya sebanyak 1.700 dosis. Untuk AstraZeneca masih tersisa 5.000 dosis. Sementara yang masih dibutuhkan sekitar 13.000 dosis sampai akhir bulan untuk suntikan dosis kedua. Sementara yang masih dibutuhkan sekitar 13.000 dosis. Bapak-Ibu juga meja pelayanan. Sekali lagi, kami mengimbau untuk Bapak-Ibu mengisi kartu antrian yang telah diterima. Yang menambahkan vaksin Moderna yang dimiliki untuk penyuntikan Nakes juga hanya tersedia sebanyak 1.330 dosis. Sementara Nakes yang harus mengikuti penyuntikan tahap 3 sebanyak 3.512 orang. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku.